Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di depan saya ini sudah ada Kremersan ya Dan sudah ada merek tepung Ini mereknya Cabu Gajaya Super Tapioca Bogor Ya Super Tapioca Bogor Mereknya Cabu Gajaya Saya review ya Untuk jenis tepung ini merek ini ya Untuk khusus anda semua yang menginginkan Bentuk kremesan dengan Karakter ya Karakter yang sangat Lapuk Ini sangat lapuk dan sangat renyah Ini ya Bung Gersan Karakternya seperti ini Dia mempunyai kelebihan yang sangat renyah Berteksturkan lembut-lembut Crispy Namun disini juga ada kelebihannya Ada kekurangannya Maksudnya ya Bung Gersan Disini Kekurangannya ketika kita mau menggunung Banten Presto Ataupun ayam Ataupun bebek Kremes yang akan kita buat Itu kesusahan Karena terlalu rapuh Teksturnya Terlalu Renyah sehingga Sulit Untuk Kita bentuk ya Jadi memang Ada kelebihannya Ada kekurangannya ya Setiap merek-merek Jadi untuk pemirsa nanti Untuk review Untuk pandangan pemirsa Jadi di dalam kita Menentukan atau Membuat kremesan Jenisnya yang diinginkan Untuk apa Misalnya mau Kremesan yang berteksturkan lembut Mau seperti ini Ini yang lembut-lembut Itu memakai tepung Yang ini ya pemirsa Dan nanti Di video yang akan datang Saya fahdi akan membuat video lagi Untuk pembuatan Kremesan dengan merek Tepung yang lain ya Nantikan Nanti seperti apa Karena setiap tepung Saya fahdi yakin Mempunyai kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Tergantung Pemirsa semua Yang digunakan Untuk kremesan apa Mau yang kremesan lembut-lembut Pakai yang ini Mau yang teksturnya mudah Dilipat-lipat Dan agak keras Nanti pakai Merk yang lain Dan cukup ya pemirsa Untuk review Jenis tepung Untuk membuat kremesan Oke Pemirsa ya Dan banyak Tadi juga Saya kasih tahu ya Takarannya Bisa dilihat Itulah Di kawisan Saya pergilah Setelah semuanya Diaduk-aduk Seperti ini ya Tiba sambil Memanaskan Minyaknya Minta tunggu Minyaknya Sampilnya Bener panas Sampil kita Aduk-aduk Ini Kermesannya Yang untuk Yang untuk Membuat Kermesan Sudah panas Kita perlengkan Modolinya Sedikit-sedikit Terima kasih Dan mengkreturnya Sampil kamu Pengatangan ya ini seperti ini kita alis kita perimutkan sampai begitu menunggu kering buat pemirsa yang menurunkan kromosan yang agak tebal ini bisa dianggap seperti ini ini kita anggap lalu kita buat kromosan lagi kita pandu dengan sotil lalu kita buat adonan lagi nanti akan menjadi tebal kalau yang ingin menginginkan untuk setempat tipis-tipis saja kembali semua di video ini mirip bisa Hai 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 saya contoh salah satu namanya membuat termosong ya tapi kami panggil kita terhenti itu ayam kemur kemur dan kemur atau kita tidak makan ada orang yang memakan tempe kekompong ya karena nomornya disini seperti kekosong itu ya benar-benar ya cuma bahan dasarnya seperti ini yang kita membuat adonan seperti tadi benar-benar ya atau kalau ingin lebih enak lebih gini bisa pakai air yang tadi kita pakai kaldu mungkin bisa pakai roti dan ayam atau mungkin pakai kuasa atau bisa dengan kuas daging ya kuas daging itu juga lebih gini kalau pakai air berasa kita tambahkan penyedap rasa gasin garam merita begitu dalam perasanya cuma kalau untuk kaldu ayam kaldu sapi atau kuasa pun memang bisa terasa bumbu ya tidak ada aroma bedanya tidak ada aroma sedap jadi akan mengambah kita lebih enikmat ya ya ini pokoknya ya bisa kelihatan mau kebukin-kebukinan ya ini bisa kalau kita mau buat ayam kermos kita taruh ayamnya di tengah-tengahnya pokoknya ayamnya tapi disini kita filmkan kalau bebek juga seperti itu ya ini kayak mau buat bantunya biar-bantunya kalau belum kering karena menyebabkan nanti adoninnya menjadi hancur bisa kermoskan ya seperti ini klik untuk sampai kebukin sampai kebukin baru ditangkap ini aku bisa lihat bandingnya melimpah sekali ya kromosal yang sangat melimpah ya ini kita bersihkan kita saring lagi untuk ngoreng kromosal lagi aku bisa aduh pemirsa youtube kali ini saya akan mereview tepung yang digunakan untuk membuat kremesan yang bisa menghasilkan sangat renyah ini ini sangat renyah sekali ini sangat renyah sekali ya pemirsa terlihat sekali sampai besok juga ini masih renyah ya karena ini memang jenis tepungnya yang kita pakai jadi di dalam kita membuat kremesan kita harus memperhatikan merek ataupun jenis tepung tapioca karena setiap tepung ataupun merek itu mempunyai karakter sendiri-sendiri pemirsa dia mempunyai kelebihan jadi nanti bentuk kremesannya itu akan terasa sangat renyah sekali cuma mempunyai kelemahan dia nanti ketika waktu kita untuk menggulung ya seperti ini misalnya saya mau membuat kremesan untuk bandung pristum kalau saya gulung ini terlalu rapuh terlalu rapuh sehingga kurang maksimal ya tapi kelebihannya disini dia mempunyai karakter yang sangat renyah sekali ya jadi untuk pemirsa yang mengginkan bentuk kremesan yang sangat renyah jadi memakai tepung yang jenis ini ya untuk kremesan yang pakai tepung nanti kremesannya tidak terlalu renyah terlalu rapuh ya nanti akan safe arti bagikan dan saya akan praktekan untuk pembuktiannya ya nantikan video selanjutnya kita masih dalam konsep membuat kremesan dengan beda karakter tepungnya ya pemirsa ya oke pemirsa sudah tahu ya sudah paham ya jadi dalam membuat kremesan memang mempunyai karakter sendiri-sendiri di dalam kita membuat memang tepung ataupun merek itu mempunyai karakter sendiri-sendiri udah pemirsa sudah cukup jelas ya jadi untuk pemirsa yang menginginkan tepung hasilnya seperti ini ya lembut-lembut sekali dan ini sangat renyah sekali ini pemirsa tergantung kebutuhan pemirsa semua kremesannya mau dipakai untuk apa mau jenis yang lembut atau yang model besar-besar untuk menggulung-gulung ya oke sudah cukup dan jelas semoga review dan praktek video kali ini bermanfaat untuk anda semua nah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh